Normalnya kita sebagai orang percaya ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi hidup, kita akan diubahkan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan personal dengan Tuhan, masuk ke dalam dimensinya yang dalam, mengenal Tuhan secara pribadi, kita bergaulintim dengan roh kudus sampai kita masuk ke kedalaman hatinya. Seseorang itu akan mengasihi Tuhan begitu rupa, dan dia akan mengasihi pasangan hidupnya, dia akan mencintai keluarganya. Semakin kita masuk ke dalam dimensi kekekalan, semakin kita mengalami keintiman dengan Tuhan, seseorang akan diubahkan. Hidupnya, cara hidupnya, cara berpikirnya, cara pandangnya, semuanya diubah ke arah Yesus Kristus, ke searah kesempurnaan. Kita tidak mungkin bisa lari dari hadirat Tuhan setiap hari. Waktu kita masuk ke kedalaman hati Tuhan, masuk ke dalam keintiman yang dalam, yang di dalam kita semakin lama semakin dimatikan. Semua keinginan kita, semua ego kita, semua nafsu kita, perlahan-lahan akan hilang. Cara terbaik untuk menyangkal diri dan memikul salib adalah masuk dalam keintiman dengan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, semua kedagingan kita perlahan-lahan dimatikan, disalibkan. Itu yang membawa kita mengenal Tuhan secara pribadi. Normalnya kekristenan kita harus mengalami seperti itu. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mencintai pasangan hidup kita, semakin kita mengasihi kewati. Semakin kita mengasihi orang-orang yang membenci kita, semakin kita mengasihi sesama kita. Hatinya Tuhan itu nempel begitu rupa. Semakin kita masuk bergaul, lintim dengan Tuhan, hati kita diubah perlahan-lahan. Sampai ke kedalaman, sampai pusat kehendaknya. Kita harus benar-benar setiap hari membangun keintiman dengan Tuhan, dengan masuk dalam dimensi hubungan yang berbeda dengan Tuhan. Sampai semuanya yang dalam hati Tuhan dicurahkan melalui hidup kita. Sehingga hidup kita ini mengalirnya adalah kehendak Tuhan. Mengalirnya adalah kasih Tuhan. Mengalirnya adalah kuasa Tuhan. Begitu rupa. Dan Yesus begitu real menjamah orang melalui hidup kita. Setiap perkataan kita begitu berkuasa dan mengubah orang. Doa kita begitu berkuasa. Hanya orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, yang membangun hubungannya secara intim, akan mengalami dimensi kehidupan yang berbeda. Percuma kita memiliki agama kalau kita tidak memiliki kehidupan keintiman dengan Tuhan. Percuma hari minggu kita ke gereja hanya dua jam, dan kita merasa beribadah dan merasa kenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu dan 365 hari dalam setahun. Mengenal Tuhan adalah bergaul dengan dia setiap hari. Masuk ke dalam keintiman. Masuk dalam secara pribadi untuk mengenal detak jantungnya, mengenal maunya, mengenal kehendaknya sepenuhnya. Sehingga kita tiba-tiba kita diubah dalam dimensi kehidupan yang berbeda. Mengalami keintiman. Kekristenmanan tanpa hubungan adalah kekristenan yang agamawi. Kekristenan yang biasa saja. Kekristenan yang rutinitas. Kekristenan yang hanya dilebelin. Bahwa dia sudah percaya Yesus. Tapi tidak memiliki hubungan secara pribadi. Kekristenan itu berbicara tentang hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Melalui hubungan doa, pujian, dan penyembahan melalui keintiman kita secara pribadi dengan Tuhan. Hanya dengan keintiman dan hanya dengan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita baru mengerti kehendak Tuhan yang sempurna. Kita bergaul dengan firmannya. Kita diubahkan perlahan-lahan. Dan hidup kita begitu dibawa dalam level otoritas yang berbeda. Tiba-tiba kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tidak pernah ada dalam sejarah bahwa tokoh-tokoh yang muncul di dalam Alkitab adalah orang-orang yang biasa. Semua tokoh yang muncul di dalam Alkitab adalah orang-orang yang di jamannya memiliki keintiman yang berbeda dengan Tuhan. Dia membangun komitmen yang berbeda dengan Tuhan. Dia bergaul lebih dari atas rata-rata dengan Tuhan. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang sama dengan orang yang lainnya. Kalau kita ingin Tuhan begitu real melalui hidup kita, kita harus membangun hubungan yang berbeda di atas rata-rata orang yang melakukan. Kita harus melakukan lebih daripada orang lain yang melakukan. Baru kita memiliki kehidupan yang berbeda. Daniel mempunyai keintiman yang berbeda dengan Tuhan. Daud memiliki keintiman yang berbeda dengan Tuhan. Musa memiliki keintiman yang berbeda dengan Tuhan. Joshua pun mengiliki keintiman yang berbeda. Sehingga hidupnya mengalami Kristus secara pribadi. Kekristenan kita tidak akan begitu berkuasa tanpa kita mengalami Tuhan secara pribadi melalui doa. Kekristenan kita hanya sekedar menjalankan rutinitas agamawi tanpa hidup kita merubah orang lain. Tuhan lebih rindu hidup kita sebenarnya dipakai daripada kita merindukan kita dipakai Tuhan. Kerinduan Tuhan melebih dari kerinduan kita. Tuhan mencari bejana-bejana yang kosong supaya diisi dengan kemuliaannya, dengan hadiratnya, dengan kuasanya. Hanya orang yang available, orang yang tersedia, orang yang siap, orang yang mencari dia akan mengalami kepenuhan Kristus semuanya. Dan hidupnya akan diubah dalam dimensi yang berbeda. Sudah seharusnya kita berubah untuk melihat revival, melihat kebangunan rohani besar ini. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang tidur, nyaman dalam tingkat kehidupan kita seperti biasa. Kita harus berjalan ke arah yang berbeda. Kita harus masuk sungguh mengenali isi hati Tuhan. Melalui keintiman. Dan hanya masuk dalam hadiratnya. Semua ego kita, motivasi kita diluruskan pelan-pelan. Keangkuan, kesombongan, egoisme. Harga diri kita pelan-pelan akan direndahkan begitu rupa untuk diisi dengan kemuliaan Tuhan. Diisi dengan hadiratnya, diisi dengan pewahyuannya, diisi dengan hikmatnya. Sehingga kita akan muncul keperluan, jadi orang-orang yang bijaksana, penuh hikmat dan pengetahuan. Menjadi orang yang lebih pandai daripada orang-orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Sudah seharusnya kita benar-benar berubah, mengalami keintiman yang berbeda. Sebab tanpa keintiman, hidup kita akan menjadi sama dengan orang lain. Seharusnya kita hidup kita harus berbeda. Supaya, real, Yesus, ada dalam hidup kita. Ada dalam kata-kata kita. Ada dalam mata kita. Ada dalam kehidupan kita. Ada dalam setiap perjalanan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. God bless you.